Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan Cakri, Bapak Ibu sekalian Semoga Bapak Ibu selantai sehat selalu Sampai detik ini tetap berinovasi, tetap berkarya Kali ini Cakri ingin membahas bagaimana caranya mengetik super cepat Simak terus channel Cakri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Baris Baru Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan Titik, paragraf baru, dan seterusnya, dan seterusnya Koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik, dan lain-lain Mantap Ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh trik pengetikan super cepat Nah, nanti ada tiga trik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Selamat menyaksikan Ya Bapak Ibu sekalian, untuk memulai trik yang pertama Bapak Ibu silahkan membuka MS Wordnya Ya silahkan, bisa MS Word tahun berapa saja Ini saya menggunakan MS Word 2016 Kita buka Ya kalau sudah terbuka Bapak Ibu silahkan pilih blank dokumen atau dokumen kosong Ya seperti ini Bapak Ibu sekalian Di sini saya akan memulai menjelaskan tentang tiga jenis trik pengetikan super cepat Yaitu yang pertama menggunakan auto korek Yang kedua menggunakan auto tag Dan yang ketiga menggunakan audio Nah, dari nomor satu dan dua itu sifatnya adalah offline Bisa dikerjakan tanpa koneksi internet Kemudian kalau yang nomor tiga ini Harus dikerjakan dengan koneksi internet Atau korek ini biasanya Bapak Ibu untuk menyingkat kata atau kalimat agar pengetikannya lebih cepat Nah ini saya sudah membuat beberapa list Nanti silahkan Bapak Ibu membuat list seperti ini juga Kalimat atau kata apa yang nanti Bapak Ibu akan singkat Sehingga nanti dalam pengetikan itu akan lebih cepat Daripada kita harus mengetikan semua kata atau kalimat yang ada di kolom sini Nah misalkan Bapak Ibu yang pertama ingin menulis Lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam kurung LPMB Jatimur Nanti silahkan Bapak Ibu membuat singkatan Yang jarang dipakai dalam hal pengetikan Jadi usahakan kata-kata mati ya, huruf mati ya Contohnya misalkan ini saya kasih kunci KTRku Ini silahkan Bapak Ibu copy ini LPMB Jatimurnya Setelah Bapak Ibu buat listnya Ctrl C atau klik kanan di sini setelah di blok Kemudian copy Nah kemudian setelah itu kita masuk ke file Kemudian masuk ke option Masuk ke proofing Kemudian klik auto correct option Nah kalimatnya kita paste di sini Klik kanan Pastel Paste ya Ini akan muncul yang kita singkat Nah contohnya Sini saya tulis kata kuncinya KTRku Kalau sudah tinggal klik add Kemudian kita klik ok Kalau sudah di sini ada menu Selesai dalam pengeditan Kita klik ok Nah sudah selesai Kita praktekan bagaimana Untuk mengetikkan dalam buat Nah contohnya kita praktekan di bawah sini Misalkan Bapak Ibu nulis KTRku Setelah tulis KTRku Maka tekan spasi saja Ya Nah hanya dengan menekan spasi Bapak Ibu sudah membuat tulisan yang begitu panjang Nah ini misalkan nama kepala sekolahnya panjang banget ini Ini ya Saya contohkan Doktor Ensinyur Subroto Hamangku Rondolimo BHD MTMA SPD SKOM Kalau nulis kan Ya pegel Ya naik iling Titel-titel Kalau tidak iling kan Jadi dimarah-marah Nanti tidak keliru Nah contoh lagi Ini Kita copy lagi ya Kita buat Kita copy Kita block Klik kanan Copy Setelah itu Masuk file Seperti tadi ya Option Masuk ke proofing Kemudian Auto correct option Nah silahkan di paste disini Kontrol V Doktor Ensinyur Subroto Hamangku Rondolimo BHD MTMA SPD SKOM Untuk nulis Anjama Kemudian silahkan Bapak Ibu singkatannya apa Contoh KSQ Misalkan Nah ini kan jarang dipakai Dalam penulisan Atau pengetikan Maka kita Add ya Disini Add Nah Sudah Kalau sudah kita Klik ok Kemudian Bapak Ibu Klik ok Lagi disini Di paling bawah Ya Kalau sudah selesai Kemudian kita praktekkan Bapak Ibu Setiap kali kita nulis KSQ Maka Akan muncul Nama ini KSQ Setelah KSQ Maka klik Spasi Nah Dia akan muncul Kata-kata Yang sudah Kita singkat Nah Begitulah Bapak Ibu Cara kerja untuk Autocorex Sudah paham Nah Kalau sudah paham Silahkan Bapak Ibu Membuat sebanyak mungkin List yang disini Kata atau kalimat Yang ingin Bapak Ibu singkat Oke Bapak Ibu Kita masuk trik yang kedua Yaitu Autotech Yaitu untuk Pembuatan kop Badan surat Atau cover buku Ini juga akan Sangat membantu Bapak Ibu Dalam pembuatan Surat yang cepat Nah Ini saya contohkan Bapak Ibu Kita akan membuat Kop surat Ya Seperti ini Kita sudah Buat kop Misalkan seperti ini Bapak Ibu Kita blok seperti ini Usahakan Untuk garisnya Juga ikut terblok Kemudian Silahkan klik Menu insert Kemudian disini Dicari yang namanya Menu Quick part Ya Quick part disini Silahkan di klik aja Kemudian Bapak Ibu Silahkan Pilih yang Shift selection To quick part Gallery Yang paling bawah Ya Silahkan klik Kemudian Bapak Ibu Silahkan Yang di blok Kop ini Silahkan Diberi judul apa Silahkan Beri kop saja Misalkan Agar Bapak Ibu Tidak lupa Ya setelah itu Klik Oke Nah ini akan kita Contohkan Bapak Ibu Kita membuat Dokumen baru Ini file New document Kita klik Blank document Kita akan Membuat kop Dengan cara itu tadi Apa tadi Judulnya Kop KOP Nah Setelah Bapak Ibu Menuliskan KOP Maka tekan Tombol F3 Di keyboard Ya Ingat Tekan Tombol F3 Di keyboard Ya setelah saya Tekan Tombol Tik Gitu Nah Maka dia Kopnya akan keluar Kita akan Contohkan yang kedua Ini kita tutup dulu Bapak Ibu Usah disimpan Nah kita Akan Memunculkan Rumus-rumus Matematika Nah contohnya Seperti ini Saya sudah Kita buat Rumus binomial Misalkan Bapak Ibu Seringkali Membuat rumus Seperti ini Menggunakan Equator Edition Nah caranya Bagaimana Silahkan Bapak Ibu Rumus yang sudah Dibuat dengan Equator Edition Itu tadi Silahkan Bapak Ibu Diblok seperti ini Tapi bukan Dikopi ya Diblok aja Ya Bapak Ibu Setelah itu Kita masuk Kesini lagi Yang namanya Tadi apa Quick Park Silahkan Masuk ke Quick Park Kemudian Bapak Ibu Paling bawah lagi Save Selection To Quick Park Gallery Ya kita klik aja Setelah itu Kita namai Rumus itu Bapak Ibu ya Binomial Misalkan Ya Kemudian klik ok Nah kalau sudah Akan kita cek Setelah Bapak Ibu Nulis binomial Seperti ini Maka tekan F3 Maka Jareng-jareng Dia akan muncul Rumus Yang sudah kita buat Oke setelah itu Kita Lanjut lagi Bapak Ibu Untuk membuat Badan Surat Saya contohkan Disini Saya buka Saya punya file Surat Misalkan Drap undangan Nah Misalkan kita Punya Drap undangan Seperti ini Bapak Ibu ya Ini juga nanti akan Repet ya Kalau Bapak Ibu Harus ngetik Semuanya Padahal Drapnya sama Bapak Ibu Hanya tinggal Ganti Misalkan Kepadanya Siapa Tanggal berapa Waktunya Kapan Acaranya kapan Tinggal ganti aja Di auto Tag Sehingga nanti Bapak Ibu Akan cepat Untuk Mengeluarkan Ini Tidak perlu Bikin lagi Silahkan Diblock Semua Dengan cara Control A Kalau sudah Seperti ini Bapak Ibu Masuk lagi Ke Insert Kemudian Jangan lupa Masuknya Kemana Ke Quick Part Nah Setelah itu Bapak Ibu Bisa Masuk ke Save to Quick Part Gali lagi Paling bawah Tuliskan disini Kata fungsinya Kop Surat Misalkan Gak Apa-apa Kalau ini Kata hidup Gak Apa-apa Karena ini Bukan Auto Correct Kemudian Oke Contoh Ini File Kita Buat Dokumen Baru Ya New Kemudian Blank Dokumen Ya Kop Surat Tadi gitu Ya Setelah itu Tekan F3 Jreng Jreng Nah Ini akan muncul Kop surat Yang sudah Jadi Dan itu Akan berlaku Setiap saat Walaupun Ofisnya Bapak Ibu Tutup Bisa Dipahami Bisa Nah Kita tutup Aja Kemudian Yang terakhir Akan kita Contohkan Untuk Pembuatan Cover Favorit Nah Misalkan Bapak Ibu Punya Cover Favorit Itu Juga Bisa Dibuat Auto Tag Disini Nah Daripada Bapak Ibu Harus Meng-copy Dari File Yang Lain Atau Mencari File Yang Tidak Ketemu Nanti Akan Repot Dan Susah Setelah Kita Buat Cover Selesai Satu Halaman Seperti Ini Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Menseleksi Semua Atau Memblok Semua Dengan Cara Control A Control A Nah Kalau sudah Seperti Ini Kita Masuk Ke Insert Kemudian Cari Yang Namanya Quick Part Nah Kemudian Masuk Lagi Save Selection To Quick Gallery Lagi Klik Aja Kemudian Silahkan Bapak Ibu Kasih Nama Apa Misalkan Cover Buku Langsung Oke Kemudian Kita Akan Coba Kita Klik Aja New Dokumen Disini Bapak Ibu Kita New Blank Dokumen Pilih Nah Kita Akan Tulis Cover Buku Nah Setelah Itu Kita Klik F3 Ya Dis Nah Maka Cover Bukunya Akan Muncul Disini Ya Simple Bapak Ibu Ya Hanya Itu Bapak Ibu Cara Caranya Sungguh Cepat Dan Sangat Membantu Bapak Ibu Yang Pengen Membuat Pengetikan Pembuatan Kop Pembuatan Badan Surat Yang Sangat Cepat Nah Kita Tutup Aja Kalau Sudah Nah Kemudian Bapak Ibu Akan Kita Bandingkan Bedanya Autocorek Dengan Autotech Itu Apa Nah Disini Bapak Ibu Untuk Yang Autocorek Bapak Ibu Bisa Di Aplikasikan Dimana Saja Ya Oke Bapak Ibu Kemudian Untuk Yang Terakhir Trik Pengetikan Super Cepat Yang Lebih Menarik Lagi Adalah Menggunakan Audio Atau Suara Kita Jadi Kita Ngomel Gitu Aja Maka Komputernya Akan Ngetik Sendiri Nah Akan Kita Praktikan Bapak Ibu Disini Saratnya Bapak Ibu Harus Terkoneksi Dengan Internet Kita Harus Masuk Ke Google Nah Ini Tidak Sembarangan Browser Bapak Ibu Bapak Ibu Harus Khusus Menggunakan Browsernya Google Yaitu Google Chrome Hanya Khususus Di Google Chrome Kita Buka Google Chrome Kita Silahkan Bapak Ibu Login Ke Google Sudah Login Ke Google Bapak Ibu Langsung Menuju Ke Google Dokumen Nah Kita Klik Saja Oke Nah Disini Ada Beberapa Template Template Yang Bisa Digunakan Untuk Audio Hanya Template Resume Klik Saja Setelah Setelah Bapak Ibu Ini Dibuang Saja Dengan Cara Di Control A Selection Semua Kemudian Di Dial Kemudian Silahkan Disini Bapak Ibu Diganti Namanya Misalkan Namanya Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Seperti Ini Silahkan Bapak Ibu Formatnya Biar Saya Besarin Format Kata-katanya Sehingga Nanti Bisa Terlihat Di Bapak Ibu Kalau Sudah Bapak Ibu Kita Masuk Ke Alat Ini Atau Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Nanti Keluarnya Tampilannya Adalah Tool Kita Klik Alat Kemudian Disini Ada Gambar Mic Terus Ada Tulisannya Dikte Nah Itu Silahkan Bapak Ibu Klik Saja Nah Disini Akan Muncul Logo Mikrofon Bapak Ibu Sekalian Nah Nanti Kalau Kita Berbicara Tinggal Klik Saja Kita Lihat Bahasanya Disini Pastikan Dia Menggunakan Bahasa Indonesia Kalau Menggunakan Bahasa Jawa Klik Bahasa Jawa Kalau Menggunakan Bahasa Inggris Klik Bahasa Inggris Kita Menggunakan Bahasa Inggris Klik Bahasa Inggris Kemudian Kita Coba Kita Klik Disini Klik Mikrofon Terus Kita Bicara Selamat Malam Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Akan Membuat Sebuah Contoh Yaitu Pengetikan Dengan Cepat Menggunakan Mikrofon Kita Matikan Luar Biasa Bapak Ibu Coba Kalau Bapak Ibu Ngetik Apakah Bisa Sesempat Itu Luar Biasa Tulisannya Tidak Ada Yang Salah Coba Jika Kuncinya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Akan Mengetik Dengan Menggunakan Mikrofon Suara Disini Pastikan Bapak Ibu Laptopnya Sudah Ada Mic Komputernya Sudah Ada Mic Dan Mic Silahkan Didekatkan Dengan Bapak Ibu Sehingga Suara Akan Mudah Dicerna Oleh Google Seperti Itu Kita Akan Lanjut Misalkan Dengan Format Yang Lain Misalkan Disini Biru Kita Langsung Klik Ini Lagi Titik Baris Baru Nah Dia Akan Pindah Kebawah Oke Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Memberikan Contoh Penulisan Cepat Menggunakan Mikrofon Titik Misalkan Untuk Ganti Alinea Dan sebagainya Kita Akan Coba Kita Klik Disini Paragraf Baru Nah Dia Pindah Kebawah Oke Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Contohkan Untuk Penulisan Yang Berikutnya Titik Tanda Tanda Petik Oke Tanda Petik Tanda Tanya Tanda Seru Ganti Baris Baris Baru Pindah Kebawah Kalau Baris Baru Ya Bapak Ibu Oke Sekalian Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Bapak Ibu Silahkan Nanti Bapak Ibu Bisa Mencoba Coba Sehingga Bapak Ibu Bisa Lebih Cepat Dalam Penggunaan Penulisan Cepat Super 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 Duper Silahkan Bapak Ibu Nanti Akan Ditulis Dengan Sendiri Oleh Google Doc Seperti Ini Sehingga Google Yang Capek AWDW Yang Tidak Capek Silahkan Bapak Ibu Nanti Ngomongnya Yang Jelas Agar Tulisannya Juga Dapat Ditulis Dengan Jelas Titik Ya Kalau Sudah Bapak Ibu Ini Hanya Sebagai Contoh Kalau Sudah Mengetik Banyak Bapak Ibu Bisa Berlembar Lembar Nanti Bapak Ibu Bisa Diexport Ke Word Caranya Bagaimana Disini Ada Fasilitas Setelah Bapak Ibu Menamai Ini Tadi Disini Kita Klik File Kemudian Download Tujukan Ke Microsoft Word Kita Klik Aja Nah Disini Akan Mendownload Di bawah Tulisan Cepat Ini Kedalam Microsoft Word Tinggal Buka Saja Microsoft Klik Sekali Saja Nanti Akan Buka Nah Ini Bapak Ibu Kemudian Di Enable Editing Jadi Kita Tinggal Mengedit Edit Aja Oh Ini Nanti Kita Seperti Ini Misalkan Oh Nanti Rata Kanan Kiri Oh Ini Juga Misalkan Seperti Ini Nanti Ini Rata Kanan Kiri Kemudian Ini Juga Menjorok Ke Dalam Seperti Ini Terima Kasih Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Bapak Ibu Silahkan Di Explore Lebih Jauh Sendiri Ya Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Kami Sampaikan Trik Pengetikan Super Cepat Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Mohon 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 Maaf Apabila Ada Kekurangan Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ketemu Kembali Di Tutorial Cari Berikutnya